Intro Ya saudara lembaga pemasyarakatan kelas 2A pekan baru melakukan sosialisasi undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan kepada seluruh warga binaan Sosialisasi bertujuan untuk memberikan peroman pada masa peralihan dalam pelaksanaan pemenuhan hak bersyarat bagi narapidana sesuai dengan pasal 10 undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Sabto Winarto berharap Dengan adanya sosialisasi warga binaan dapat memahami apa saja hak-hak bersyaratnya selama menjalani pembinaan di lapas Hak-hak warga binaan meliputi remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan Ini memberikan makna tersendiri bagi insan pemasyarakatan Artinya bahwa kitah pemasyarakatan dikembalikan lagi Misi pembinaan narapidana itu dikembalikan lagi Artinya bahwa lapas itu tidak berhak untuk memberi, menghukum kembali narapidana sedang menjalani pidana Tapi adalah memberikan pembinaan Pasal 10 Undang-Undang nomor 22 tentang tahun 2002 tentang pemasyarakatan Ini mengembalikan kembali hak warga binaan terhadap haknya untuk berak mendapatkan remisi, berak mendapatkan asimilasi Dijelaskan kalapas untuk mendapatkan hak bersyarat tersebut Warga binaan tetap harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku Di antaranya, warga binaan berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan dengan baik Usai sosialisasi warga binaan diberi kesempatan sesi tanya-jawab jika ada yang masih kurang jelas Terkait penjelasan dalam putir-putir Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan Tim Liputan TVRI melaporkan Tim Liputan TV Tim Liputan TV Tim Lipan 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 TV Terima kasih.